kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini saya mau memberikan informasi kalau misalkan MIUI 13.0.9 itu sudah ada di stable room di MIUI global teman-teman ya oke karena sebelumnya sudah banyak banget request Bang review dong review dong MIUI 13.0.9 ada tuh di Mi Pilot nah kalau Mi Pilot sih saya nggak rekomendasikan teman-teman ya rata-rata sama pasti ketika coba update secara manual itu gagal karena kalau Mi Pilot itu memang harus menggunakan akun khusus ya akun MI khusus nah disini kita coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasi MIUI downloadernya disini langsung aja kita klik your device ya ini kita klik aja nah disini kita cek dulu di Mi Pilot oke nah di Mi Pilot disini sudah ada versi 13.0.9 ya SJU MI XM saya sudah sudah menurut versi ini ketika kita coba gunakan akun yang lain bukan akun khusus untuk uji beta atau akun khusus Mi Pilot ini tidak bisa kita install katanya disini tuh ada tulisannya ini hanya untuk penguji internal kalau misalkan teman-teman tetap ingin coba ini harus lewat TWRP ya seperti itu jadi saya nggak rekomendasikan lah yang ini ya Oke kita tunggu aja versi stabilnya dan ternyata setelah tadi sore saya cek itu sudah ada teman-teman di MIUI stabil bahkan disini ada otaknya file otak itu biasanya file kecilnya Oke kita coba lihat dulu disini nah ini kan sudah ada nih lihat MIUI 13.0.9 SJU MI XM kita klik klik aja nah disini ada file otak besarnya 1 GB ini dari versi MIUI 13.0.3 bisa update ke versi 13.0.9 ini teman-teman ini sudah stabil ya nah 13.0.9 dari 13.0.3 nah jika teman-teman disini menggunakan versi MIUI 13.0.3 teman-teman bisa download aja yang ini jangan download yang recovery ya kecuali seperti yang kasus di Poco X3 Pro saya ini ini posisinya saya menggunakan MIUI 13.0.8 ya nah MIUI 13.0.8 atau dibawahnya misalkan 13.0.1 titik 5 ya dibawahnya dan pingin update ke 13.0.9 itu harus menggunakan file recovery nah gunakan file yang ini teman-teman oke nah disini saya menggunakan MIUI versi 13.0.8 nah ya karena disini saya tadi sudah download ya dan disini saya sudah eh kaitkan tadi jadi sudah terdeteksi teman-teman ya perangkat tanda akan otomatis mulai ulang untuk update di ke versi 13.0.9 nah ini bisa ya sebelumnya saya menggunakan akun MI Pilot itu tidak bisa teman-teman oke jadi mantal terus karena disini akun yang saya tidak terdaftar di akun MI Pilot ya kalau yang akun satunya lagi bisa nah gitu teman-teman ya kalau ini yang saat yang akun yang saya pakai di Poco X3 Pro ini nggak bisa gitu teman-teman ya jadi saya sengajalah kita tunggu aja versi stabilnya karena biasanya kalau di MI Pilot sudah keluar itu versi stabilnya itu pasti tidak akan lama ya terutama di versi global ya Bang kalau versi Indonesia kapan nah biasanya versi global dulu teman-teman ya nanti akan langsung ke versi Indonesia nya seperti itu ya nah karena disini saya sudah tadi update secara manual kita coba batal dulu aja ya kita batal dulu disini atau teman nanti akses aja lewat sini kemudian pilih paket pembaruan kemudian teman-teman cari filenya tadi tuh dimana ketika berberes di download dimana sini kita tinggal pilih aja nih file recovery nya ya ataupun file framework nya disini kita klik aja yang versi value global nih tinggal kita klik yang ini kemudian nanti kita tunggu aja disini prosesnya seperti tadi tuh akan mulai restart Nah kalau menggunakan MI Pilot disini selalu gagal nih karena itu khusus untuk penguji internal atau kita bisa gunakan TWRP untuk install nya nah berhubung disini versi MIUI 13.0.9 ini udah stabil yang recovery stabil jadi sih sudah bisa digunakan teman-teman saya update dari versi 13.0.8 ke 13.0.9 nih SJU MI XM jadi yang saya pakai disini adalah versi global MI teman-teman ya nih tandanya itu MI ini ya MI kalau Indonesia itu ada ID atau ID gitu teman-teman ya Oke jadi disini saya akan coba install atau perbaharui terlebih dahulu untuk Poco X3 Pro saya ini teman-teman ya nanti saya akan kabari saya akan langsung share aja ketika setelah update ke versi ini tuh tampilan awalnya tuh seperti apa apa aja yang berubah Oke kemudian video selanjutnya lagi nanti kita akan coba uji test performance ya ya teman-teman ya biar nanti videonya tidak terlalu panjang ya karena kalau uji performa termasuk uji gamingnya juga itu pasti panjang banget jadi nanti kita akan coba lihat dulu nih tampilan awal setelah update tuh apa aja sih yang berubah gitu kan di Poco X3 Pro ini ke MIUI 13.0.9 ini ya Oke disini saya akan coba install terlebih dahulu teman-teman ya ini kita langsung aja muat ulang atau mulai ulang ini dia akan langsung mendeskripsi ya akan langsung mendeskripsi nih seperti itu ya mendeskripsi lah ya Oke bahasa kerennya Oke mendeskripsi kemudian akan langsung restart dan sampai nanti ada waktu yang berjalan nih Oke kita coba lihat aja mudah-mudahan sih nggak masuk ke mode recovery ya Oke kalau masuk ke mode recovery kayaknya harus swipe data nih kayaknya enggak deh ya kalau update sih aman sih aja biasanya nah sedang memperbarui MIUI jangan matikan perangkat Anda Oke jadi disini sepertinya agak lama jadi saya skip aja teman-teman ya Oke jadi sampai ketemu nanti setelah update ke versi 13.0.9 ini gimana nih tampilan awalnya temen-temen ya Oke jadi pastikan temen-temen disini user Poco X3 Pro jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan nanti informasinya temen-temen ya Oke itu aja dan sampai sampai ketemu lagi di video selanjutnya nanti ya Oke